Untuk meningkatkan kualitas silaturahim kita, ini kami akan sering mengundang Bapak-Ibu melalui Zoom. Jadi kita secara fisik jauh tetapi dekat di hati, itu yang kami harapkan. Kemudian juga pada pagi ini kami ingin juga menjalin kerjasama kita untuk lebih erat antara mitra kerja kami yang memiliki rekening di BNI dengan mungkin salah satu mitra kerja Bapak-Ibu BNI jadi negara. Karena mitra kerja kami ini Pak Edson, ini dari semua DKI, seluruh wilayah DKI Pak Edson. Jadi bisa saja rekan-rekan mitra kerja kami ini buka rekeningnya, rekening BNI tapi bukan di Jati Negara. Tapi bisa saja mungkin BNI yang ada di tempat lain Pak Edson. Jadi meskipun bukan langsung nasabah Pak Edson, ini kami harapkan kita tetap bisa menjalin silaturahim antara mitra kerja kami di KPN Jakarta Tiga dengan Bank BNI. Pada kesempatan pagi ini, karena kita ingin agar terjalin kerjasama yang baik antara mitra kerja kami yang ada di BNI dengan BNI, salah satunya adalah melalui marketplace di Jipay. Bapak-Bapak-Ibu-Ibu, kami harapkan sebenarnya Bapak-Ibu-Ibu bukan hanya memanfaatkan DGP, tetapi fasilitas lain yang sudah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan khususnya terkait dengan kartu kredit pemerintah. Karena salah satu cara untuk pembayaran DGP adalah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Dan saya harapkan Bapak-Ibu mitra kerja kami sudah juga berkerjasama dengan BNI untuk memiliki kartu kredit pemerintah, Bapak-Ibu, karena dengan memiliki kartu kredit pemerintah, pertama Bapak-Ibu bendahara ataupun pejabat pengadaan ataupun pejabat yang ditunjuk memiliki fleksibilitas dalam penggunaan uang persediaan. Karena kalau uang persediaan belum ada pun tetap bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Ini kami harapkan Bapak-Ibu yang belum memiliki kartu kredit pemerintah BNI agar segera mengajukan usul untuk mendapatkan kartu kredit pemerintah. Sedangkan Bapak-Ibu yang sudah memiliki kartu kredit pemerintah yang diterbitkan oleh BNI, kami harapkan untuk lebih sering menggunakan, frekuensinya ditingkatkan, sehingga nanti kita akan terbiasa Bapak-Ibu menggunakan fasilitas-fasilitas transaksi non-tunai, cashless, dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Karena kartu kredit pemerintah ini diinisiasi oleh Menteri Keuangan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki perbankan. Jadi pasti aman Bapak-Ibu, tinggal nanti pejabat yang diberi kewenangan untuk memegang kartu kredit pemerintah ini yang harus memiliki integritas supaya tidak disalahgunakan, kemudian digunakan untuk belanja yang bukan kewenangannya dan sebagainya. Dan ini yang kita harapkan Bapak-Ibu, kita bisa memiliki teknologi yang lebih baik lagi Bapak-Ibu dalam pengelolaan keuangan negara. Mungkin itu Bapak-Ibu yang Anda sampaikan pada pertemuan pagi hari ini selanjutnya mungkin kami juga mengharapkan masukan dari Pak Edson dan teman-teman dari BNI terkait dengan DGP di BNI dan mungkin barangkali ada mitra kerja atau binaan dari BNI yang mungkin bisa diinformasikan kepada mitra kerja kami di KPPN sehingga kita bisa pertama meningkatkan kualitas kinerja kita kedua mungkin kita bisa membantu Bapak-Ibu kita sebagai pemerintah hadir ketiga kondisi perekonomian yang sedang tidak menguntungkan bagi saudara-saudara kita yang UMKM dimana kita bisa membantu untuk bertransaksi dengan mitra kerja UMKM kita dengan ini diharapkan geliat perekonomian UMKM yang menjadi mitra kerja kita bisa menjadi lebih baik dan kita harapkan dengan UMKM menjadi lebih kuat tentu saja perekonomian di Indonesia juga menjadi lebih baik mungkin itu Bapak-Ibu yang dapat saya sampaikan selanjutnya mungkin kami sekali lagi mohon masukkan dari Pak Edson terkait dengan DGP dan mungkin fasilitas kartu kredit di BNI demikian Bapak-Ibu yang dapat kami sampaikan kami akhiri bila itu wilayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan kepada Mbak Retno silahkan Mbak Retno ya terima kasih Bapak baiklah sebelum kita ke acara inti mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bank BNI yang saat ini akan disampaikan oleh pimpinan Jabang Jakarta Jati Negara kepada Bapak Edson kami persilahkan Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua pertama-tama yang saya hormati Pak Komnur Kepala KPPN 3 berikut dengan jajarannya kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu Satker untuk KPPN 3 yang hadir saat ini Alhamdulillah semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya Amin Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan kepada kami Pak Komnur untuk berdiskusi dan juga untuk berkoordinasi dengan Satker yang ada di wilayah KPPN 3 mungkin seperti yang tadi Pak Komnur sampaikan memang benar Pak kalau kita bicara di Jati Negara wilayah saya hanya di Jakarta Timur tapi mungkin kalau di KPPN 3 karena tadi yang Bapak sampaikan itu sampai dengan wilayah DKI Jakarta nah untuk menjawab nanti diskusi dari Bapak disini pun saya juga sudah disupport oleh tim dari kantor pusat Pak disini ada Pak Erik ada Pak Fawzi sama Pak Rizky kemudian juga selain kantor pusat kebetulan kantor pusat ini nanti yang akan Pak istilahnya mengarahkan mungkin rekening-rekening Bapak Ibu yang sudah di BNI yang bukan di Jati Negara nanti akan tetap di follow up dan dikoordinasikan oleh teman-teman dari kantor pusat kemudian juga dari selain kantor pusat disini pun juga ada perwakilan dari kantor wilayah kami Pak itu ada Bu Amel disini dan juga di saya disini ada full team Pak ada saya kemudian ada di sebelah saya ada wakil saya Bu Olga kemudian juga ada team dari pemasaran saya Pak disini ada Mas Demi dengan Mas Adesop jadi intinya sih Pak Komnur dengan Bapak Ibu semua kami dari BNI siap support untuk pelancaran daripada program DigiPay 09 yang akan di sebenarnya bukan launching ya Pak ya ibaratnya akan digunakan secara masif oleh para pihak partner mungkin Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan diskusi monggo aja karena disini nanti akan digelaskan oleh tim dari kantor pusat terkait sama aplikasinya dan bagaimana penggunaannya penggunaannya jadi feel free Pak Komnur dan Bapak Ibu untuk kita diskusi disini lebih intensif sehingga nanti pada saat pelaksanaannya itu semuanya jadi smooth dan lancar mohon support juga mohon support juga ke Pak Gunadi Pak Gunadi ya Pak mungkin terkait sama teknis mungkin lebih ke Pak Gunadi intinya kami akan support untuk pelaksanaan dari DigiPay 09 ini itu saja dan saya juga mohon maaf Pak Komnur mungkin saya gak bisa ikut sampai dengan akhir Pak karena ada kegiatan yang lain silahkan Pak namun tim saya tetap lengkap disini Pak untuk menemani sampai dengan akhir ya mudah-mudahan Pak hasil dari kita Zoom meeting ini membawa manfaat bagi kita semua Pak amin ya rupanya mungkin itu aja itu aja yang ingin saya sampaikan Pak Komnur Bu Retna dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Edson ya makasih Pak Komnur terima kasih Pak Edson baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian mari kita sama-sama mendengarkan paparan menyimak paparan dari materi KPPN yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal kepada Bapak Muhammad Gunadi kami persilahkan Pak terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehat semua kita dapat berjumpa di pagi ini yang akan mati tim BNI Pak Edson dan tim di BNI Jepang jadi negara Pak Erick Pak Fauzi di pusat Mbak Mel di wilayah dan teman-teman di Satker ya yang sangat saya banggakan jadi pada kesempatan ini kita akan mengakselerasi implementasi di JIPP Bapak Ibu ya bisa saya share screen ya silahkan Pak Gun terima kasih apakah terlihat 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 baik semuanya baik saya sedikit saja Bapak Ibu evaluasi sedikit karena nanti yang teknis yang lebih paham teman-teman dari BNI jadi tujuan kami ini mengadakan ini untuk mengakselerasi Bapak Ibu ya implementasi di JIPP kita sudah mulai dari tahun lalu 2021 kita akan mengakselerasi lagi di tahun 2022 ini jadi Bapak Ibu kita samakan persepsi dulu ya Bapak Ibu sebenarnya di JIPP ini adalah program dari pimpinan Bapak Ibu ya pimpinan setinggi Bapak Ibu dari Bapak Presiden kami dari Bumenteri Keuangan gitu agar ada program perlindungan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menah kemudian ditegaskan lagi di arahan pimpinan di Pimpinan pada rapim dan rapim tas dengan keuangan agar didigitalisasi gitu Bapak Ibu itu juga menggunakan sistem informasi dan kegiatan ini juga disupport sekali sama perbakan Bapak Ibu jadi Bapak Ibu kita bersama bersama persepsi dulu Bapak Ibu ini adalah langsung arahan dari pimpinan Bapak Ibu untuk mensukseskan DCP ini ada seter bertanya ini wajib enggak sih ada sanksinya enggak sih gitu itu kan Bapak Ibu kalau bagi kami ini wajib Bapak Ibu ya wajib dan apakah ada sanksinya jadi Bapak Ibu kita apa bahwa program pemerintah itu kita laksana Bapak Ibu jangan kita menunggu sanksih dulu ya Bapak Ibu ya karena kita masih menghimbau untuk saat ini tidak tidak ada sanksih tapi kita sangat menghimbau untuk kita sukseskan bersama-sama perbankan juga sangat support sekali membuatkan aplikasi segala macam ini disupport vie-nya disupport kartu project-nya disediakan resumber juga kita mohon teman-teman saat ini kita sukseskan karena kalau pimpinan kan perintahnya itu kan lisan ini dikembangkan ini di apa dikulkan ini gitu nah kita yang dibawah itu melaksanakan gitu kalau di kepolisian atau di litar kalau sudah ini perintah pimpinan gitu pastikan langsung dilaksanakan gitu ini kan juga ini Bapak Ibu pimpinan tertinggi cuma kalau kita kan perlu ada di atas putihnya biasanya gitu ya diturunkan dari Kemenju ya Kemenju itu ada PMK nya Bapak Ibu masih uji coba uji coba DGP tapi kita harapkan ini dilaksanakan Bapak Ibu DGP ini kita dukung semua mungkin nanti di instruksi presiden ini sungguh-sungguh ini kita melaksanakan DGP ini mohon di sopong dari teman-teman Satkar di Satkar Satkar mana di kementerian lain itu malah ada yang sudah mewajibkan Bapak Ibu Kementerian PU itu malah menargetkan 10% hakunya itu akan untuk UMKM Bapak Ibu salah satunya untuk digital jadi sedang berlomba-lomba ini Bapak Ibu di tahun 2022 ini memulai pelaksanaan IDGP malah pimpinan kalau di PU itu pimpinannya langsung memberitahkan ada dengar ceritanya teman-teman mereka diwajibkan gitu jadi di daerah daerah itu mulai pesat perkembangannya Bapak Ibu IDGP ini jadi mohon Bapak Ibu chapter kami disupport ini untuk kita bersama menyukseskan visi dan visi dari pimpinan kita jadi sasaran dari IDGP ini sebenarnya hanya UP dari belanja UP jadi kita betul-betul menyasar untuk UMKM Bapak Ibu ya UMKM bisa dengan secara CMS nanti dengan VA atau dengan KKP nanti teman-teman yang dari BNI mungkin yang lebih teknis yang paham jadi sasaran kita yang diinginkan oleh Mungkinan itu memang UMKM langsung Bapak Ibu kita kembangkan bersama jadi bahwa APBN itu ada perannya untuk pengembangan UMKM dan itu dengan DGP ini insyaallah nanti tercatat Bapak Ibu ada buktinya bahwa kita mengalokasikan mendorong UMKM ini melalui APBN dan itu dikembangkan Ikan DGP ini Bapak Ibu nanti keuntungannya apa sih dengan DGP ini DGP ini Bapak Ibu khusus untuk penggunaan IP disokong oleh 3 bang besar Bapak Ibu sangat-sangat mendorong sangat ultim menyokong kami ini yaitu BRI Mandiri dan BNI jadi pada kesempatan kali ini kami masih kasih sekali jadi sokongan BNI itu full Bapak Ibu dari pusat dari cabang maupun dari kanbilnya dari wilayahnya ini sangat membantu memang aplikasi itu pada awal-awalnya memang masih belum paham Bapak Ibu ya tapi nanti kalau kita tidak paham bisa kita bertanya terutama dengan teman-teman di BNI saluran apa yang kita bisa kita pakai untuk bertanya apabila penggunaan DGP ini kita mengalami kesulitan karena terus terang KPPN sendiri juga pertanyaannya ke teman-teman BNI tadi manfaatnya Bapak Ibu ya untuk sakar ada otomatisasi dan efisiensi ada integrasi pengadaan dan pembayaran perpacakan dan pelaporan jadi beda dengan aplikasi online yang lain kita itu mengintegrasikan antara sistem pengadaan dengan sistem pembayarannya Bapak Ibu pesperpajakannya jadi kita tidak hanya pengadaan tapi ada pembayarannya nanti ada PPK dan perpacakannya itu Bapak Ibu kira-kira untuk sakar dan ada simplifikasi SPB juga bagi vendor ini Bapak Ibu ini ada kepastian pembayaran peluang jadi rekanan di banyak sakar dan bandlanding fasiliti jadi ini melibatkan vendor juga Bapak Ibu kita sakar mendaftarkan vendor nanti vendor nanti vendor nya bisa barangnya ya di di CP ini dan itu sebenarnya vendor nya tidak hanya untuk sakar kita Bapak Ibu sakar lain bisa bisa melihat dan dengan vendor berkenalan dengan perbankan kan siapa tahu nanti ada fasilitas dikembangkan sama perbankan silahkan Bapak Ibu sakar yang punya vendor diajukan untuk mengikuti di CP ini apabila belum punya mungkin kita bisa kontak teman-teman BNI ada enggak vendor yang bisa menyediakan barang-barangnya dibutuhkan UMKM jadi Bapak Ibu bisa mendorong vendor yang kita minta bantuan teman-teman BNI untuk mungkin ada vendor yang bisa dimasukkan ke di CP dibagi vendor sendiri nanti semakin luas pasarnya Bapak Ibu kalau boleh cerita di tempat kami itu ada operasi Bapak Ibu itu omsetnya sangat besar Bapak Ibu dengan adanya di CP ini sabter-sabter pada belanja di operasi di jad perbendaraan itu cukup besar 2 miliaran itu Bapak Ibu omsetnya dari di CP luar biasa jadi kalau Bapak Ibu punya vendor didaftarkan insya Allah nanti mungkin vendor vendor Bapak Ibu bisa dilihat satkar lain bisa belanja juga di vendor itu kemudian keuntungan bagi perbankan ini mungkin pasar baru dari perbankan tapi sebenarnya perbankan support lah kita lah support pemerintah untuk menyakseskan Bapak Ibu tadi kami sendiri DJPP ini untuk program kami kait likuiditas dan cashless Bapak Ibu auditor ini Bapak Ibu nanti ada jejaknya Bapak Ibu ya jadi sangat transparan UMKM mana yang kita belanja itu kira-kira keuntungannya Bapak Ibu jadi mengurangi road ada auditnya memastikan kepatuhan terkait pajak-pajak untuk auditor jadi Bapak Ibu ini sebenarnya program ini ini membawa misi pimpinan agar UMKM dipercayakan Bapak Ibu ya insyaallah ada apa ya peran APBN untuk mendorong UMKM dan akan tercatat Bapak Ibu ya dengan DJPP ini sangat-sangat detail jadi kita harapkan untuk tahun 2022 ini kita akselerasi Bapak Ibu ya ini alamatnya untuk DJPP 09 ini ada evaluasi kami Bapak Ibu di tahun 2022 ini shaker yang menggunakan UP yang lewat Bank BMI itu ada 36 shaker Bapak Ibu sudah cukup banyak yang mendaftar sebagai admin shaker sudah ada sekitar 15 dari 36 ini jadi kami mohon kami harapkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar segera transaksi saja Bapak Ibu segera transaksi jadi kami kadang kalau ditanya pimpinan ya kita sering diperbandingkan Bapak Ibu itu loh KPPN yang di sana itu pagunya itu cuma 1,6 triliun tapi di JPE-nya bisa mencapai 2 miliar salah satu salah satu daerah itu KPPN-nya sukses Bapak Ibu itu sampai ratusan transaksi untuk di JPE sedangkan di Jakarta 3 itu pagu kita itu hampir 100 triliun seluruh shaker kalau kita ditanya di JPE-nya gimana tapi untungnya ada satu yang bertransaksi dari tempatnya Mas Heri Respati Birol Semperdaya Manusia itu pernah bertransaksi di 2021 Rp218.000 untuk pembelian ATK melalui CMS PA Bapak Ibu vendornya PT Satriana Tunggak Batama jadi kami kalau ditanya kami mengacukan tempatnya Mas Heri ini Birol Semperdaya kami pernah transaksi satu kali ini transaksi di 2021 tidak kosong sekali Bapak Ibu jadi mohon teman-teman yang belum daftar admin mohon kita segera daftar yang belum transaksi silahkan segera transaksi kalau aplikasi baru itu kan memang banyak adalah Bapak Ibu pasti akan disupport teman-teman BNI cuma kita cari cara untuk bertanya sama teman-teman BNI itu gimana pasti akan disupport ini kalau aplikasi baru itu memang tidak terbiasa Bapak Ibu tapi untuk transaksi itu ternyata bisa Bapak Ibu ini ada buktinya sudah pernah bertransaksi jadi jadi sebenarnya bisa Bapak Ibu bisa bertransaksi kalau ada permasalah di aplikasi bisa kita minta bantuan teman-teman BNI jadi rencana kami itu Bapak Ibu ya kita pernah rakor yang perbankan martini FGT dengan sarker saat ini mungkin kami akan berkunjung ke pimpinan Bapak Ibu di Kalabiro atau di Kapus Kupolri untuk mendorong laksanaan DGP ini dan kami harapkan teman-teman sarker bisa daftar admin paling tidak semuanya sudah daftar di bulan April semua sudah daftar juga sudah membuat user-usernya setelah itu silahkan daftarkan vendor dan lakukan transaksi yang upis saja Bapak Ibu jangan yang besar-besar yang kecil saja Bapak Ibu 50 juta ke bawah silahkan bertransaksi bila ada permasalahan di publikasi kita minta support dari teman-teman pasti akan disupport Bapak Ibu cara bertanyaannya gimana ini dengan teman-teman Bapak lewat cabang dulu atau langsung dengan yang ahlinya nanti kami akan buatkan laporannya mungkin per periode per periulan pimpinan kami di CPP maupun di Sartre KL untuk teknis aplikasinya nanti akan dijelaskan oleh tim dari BSI jadi Bapak Ibu silahkan segera daftarkan formulirnya dikirim ke email kami KPN 088 tempat ke ada juga manualnya Bapak Ibu bisa diakses manual di web kami di KPN Jakarta 3 formulir pendaftarannya juga ada Bapak Ibu untuk admin shakker silahkan daftarkan ke PPN selanjutnya Bapak Ibu bikin user kan ada 5 user kalau tidak salah 5 user silahkan daftarkan vendor syarat-syarat vendor apa mungkin akan disampaikan teman-teman BNI misalnya harus punya BNI harus ada NPWP syarat biasalah Bapak Ibu untuk pemusaha tapi ini support dari teman-teman BNI sangat membantu kita mungkin itu Bapak Ibu penyampaian saya sedikit saja nanti mohon mungkin teman-teman yang tadinya akan bertransaksi mengalami kesulitan silahkan tanyakan di seperti ini kita buka ruang untuk diskusi nanti dengan teman-teman BNI demikian penampilan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan saya kembalikan ke Mbak Rekhman terima kasih Pak Gun baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian sebelum kita sama-sama menyimak dari materi materi DGP dari BNI karena platform DGP 009 ini dibuat oleh teman-teman BNI jadi sebelumnya mungkin kita sama-sama mendengarkan testimoni tadi paparan Pak Gunadi bahwa ada Satker yang sudah menggunakan sudah bertransaksi DGP jadi mohon kepada Satker 690 307 Biro Sumber Daya Manusia mungkin Pak Andi bisa memberikan testimoni dalam kesempatan ini bahwa ternyata bisa kok bertransaksi ternyata gampang kok bertransaksi kami persilahkan Pak Andi oke terima kasih Bu Retna ya ijin sambil sharing boleh kali Bu ya siap ini testimoni ternyata bisa gitu nanti terkait pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa setelah teman-teman BNI menyampaikan materi jadi begini Bu memang dengan adanya DGP ini ya itu salah satu kemudahan yang lain dalam bertransaksi gitu kan artinya kita apa ya misalkan kalau yang experience kita kemarin itu jadi ternyata bisa langsung pakai VA gitu lah ibaratnya jadi kita tidak perlu mengambil uang terus bayar ke apa bayar ke toko lah itu semua sudah duduk di meja lah gitu ibaratnya ya cuma kalau untuk secara keseluruhan kan DGP ini juga kurang lebih sama ya Bu sama kayak sakti lah gitu usernya beda-beda rolnya beda-beda gitu ya jadi experience-nya pun berbeda-beda gitu sebagai secara keseluruhan ya memang itu memudahkan tapi ada beberapa juga yang apa ya bikin kita tuh jadi ngerasa dalam tanda kutip apa ya mohon maaf sebelumnya ini mungkin kayak yang gimana sih kayak sakti kan awal-awal pasti sedikit merepotkan gitu Bu ya nah ternyata kita juga harus mendaftarkan apa admin vendor nanti admin vendornya juga minta di training buat apa penggunaan apa mengoperasikan aplikasi DGP-nya yang seperti itu sih Bu terus juga ada beberapa memang kalau di kami itu ternyata ada ya ada apa ya namanya ya ibaratnya kayak aplikasi lain atau sistem lain yang juga ada hubungannya dengan apa pengadaan belanja-belanja gitu lah Bu kayak simple siap bela pengadaan bela pengadaan ya nah itu mungkin ya gimana mungkin bisa dicari jalan tengahnya biar vendornya langsung otomatis terkoneksi atau gimana gitu lah Bu jadi agak sedikit mengurangi gitu lah gitu kan dengan kan dengan tahun ini yang awal implementasi sakti juga sepertinya bikin mumet banget gitu ya Bu ya itu aja sih Bu memang kalau dari secara keseluruhan memudahkan ya memudahkan sangat-sangat memudahkan gitu cuman itu tadi mungkin ya karena ya enggak enggak baru juga sih cuman mungkin kita aja yang belum familiar gitu dengan DJP ini gitu ya sekian dari saya Bu siap terima kasih Pak Andi jadi poinnya sudah sudah dapat ya bahwa bisa kok hanya dengan duduk aja barangnya tiba-tiba datang cuman karena memang level usernya itu banyak jadi memang perlu koordinasi kira-kira gitu ya karena kita sekarang sudah di jaman digital jadi mengharuskan kita semua untuk melek digital jadi memang kehidupan apa perubahan pola kehidupan saat ini menuju digitalisasi jadi Alhamdulillah sudah bisa Pak Andi ya jadi teman-teman 35 teman-teman satker yang lainnya pasti juga bisa dan nanti seperti tadi yang disampaikan Pak Gun besar harapan kami mulai melakukan transaksi melalui DJP 009 baiklah mungkin marilah kita sama-sama mendengarkan ini jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman satker juga sudah banyak tapi sebelumnya mari kita sama-sama mendengarkan mudah-mudahan kita semua menjadi tercerahkan apa sih DJP 009 dan bagaimana implementasinya yang akan disampaikan langsung dari BNI kami persilahkan tim BNI untuk menyampaikan materi terkait DJP 009 kami persilahkan selamat pagi Bu Retna Bapak Homelur yang terhormat izin saya Olga mewakili Pak Ekson Pak iji silahkan Bu Olga ini teman-teman yang akan menyampaikan nanti langsung dari pusat Pak dengan Mas Erick Pak izin kita langsung ya Pak ya Bapak Ibu semua terima kasih silahkan Mas Erick baik selamat pagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin izin perkenalkan saya Rik 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 Roryanto dari BNI kantor pusat saya disini akan menjelaskan terkait DJP 009 jadi mungkin kalau rekan-rekan yang sudah melaksanakan transaksi dengan DJP mungkin sudah paham mungkin tidak ada salahnya ini sekedar apa namanya refreshment untuk rekan-rekan lain yang masih belum terinfo saya coba jelaskan lagi disini nanti secara detail dan teknisnya yaitu DJP itu seperti apa kemudian untuk apa saja DJP itu saya coba jelaskan terkait DJP mungkin langsung saja saya jelaskan disini terkait user-usernya mungkin langsung saja disini mungkin kalau sudah dijelaskan sama rekan-rekan dari KPPN sudah tahu ya rekan-rekan bahwa DJP ini seperti marketplace cuma marketplace memang berbeda dengan marketplace pada umumnya seperti yang ada di toko ijo yang terus yang ada di iklan Sopi atau apa ini agak sedikit berbeda ini adalah marketplace closed loop dimana rekan-rekan mendaftarkan vendor yang bertransaksi di dalam aplikasi DJP ini jika tidak mendaftarkan vendor yang bertransaksi maka otomatis tidak ada barang yang akan dijual di user-user satker masing-masing Bapak Ibu jadi ini agak sedikit berbeda konsep jadi memang closed loop marketplace ini itu Bapak Ibu jadi ketika login kalau belum ada vendor otomatis tidak ada barang yang dijual tidak seperti e-commerce lain login langsung banyak barang-barang yang sudah dijual sudah berserakan tinggal milih jadi ini memang agak sedikit berbeda konsep kemudian di dalamnya ini ada dua jenis user user yang digunakan untuk memanage user-user yang ada di dalamnya di sebelah kiri ini ada user management ini fungsinya untuk memanage user-user akan bertransaksi di dalam aplikasi ggpay disini nanti rekan-rekan akan mendapatkan yang namanya user admin satker mendapatkan admin satker tadi seperti yang Pak Andi diinfokan jadi nanti admin satker ini yang bertugas untuk meng-createkan user-user yang akan bertransaksi di dalam aplikasi ggpay itu nanti dipegang oleh teman-teman satker masing-masing user admin satker ini terus yang kedua ada admin mitra atau vendor ini adalah user admin admin yang digunakan untuk vendor nanti meng-create user vendor dan kurir yang akan bertugas meng-update inventory inventory barang yang mereka jual dan juga melakukan pengiriman barang ini user admin mitra atau vendor dan kemudian di sebelah kanan ini ada fitur transaksi fitur transaksi mulai dari permohonan pengajuan barang persetujuan kemudian negosiasi ini negosiasi dilakukan kalau semisal harga barang yang dijual oleh teman-teman vendor ini kurang cocok artinya masih pengen diturunkan atau mungkin ada yang mau dinaikkan murah banget harganya naikin dong kita tidak tahu teman-teman satker nah ini ada fitur negosiasi di sini negosiasi dengan vendor nanti kalau sudah didapatkan harga yang cocok nanti langsung vendor melakukan kurir langsung melakukan pengiriman barang setelah pengiriman nanti teman-teman bisa melakukan penerimaan barang konfirmasi penerimaan barang itu dengan QR code atau nanti ada namanya ID pengiriman barang lalu kemudian melakukan pembayaran nah pembayarannya ini bisa menggunakan CMSBA CMSBA ini maksudnya adalah cash management system yaitu kalau teman-teman sudah melakukan restrukturisasi rekening pemerintah yang mana rekeningnya sudah berubah menjadi virtual account ya rekan-rekan ya itu pasti akan mendapatkan paket yaitu kartu kemudian user dashboard dan juga user CMS kalau untuk BNI namanya BNI Direct ya nah ini BNI Direct ini yang nantinya digunakan untuk pembayaran di aplikasi DCP ini gitu Bapak Ibu makanya pastikan nih jangan sampai mau pakai DGP teman-teman belum dapat user sama passwordnya gitu kan sementara restrukturisasi ini sudah berjalan lama gitu ya nah ternyata memang belum pernah dicek emailnya belum pernah dicoba akses untuk CMSnya gitu ya nanti dicek gitu ya pastikan user-user sama password CMSnya itu ada di email supaya bisa mengakses untuk melakukan transak DGP ini gitu nah itu selain pembayar menggunakan CMS atau BNI Direct itu bisa juga menggunakan KKP Bapak Ibu begitu KKP atau kartu kredit pemerintah itu bisa juga di aplikasi DCP nanti barang yang dikirim bisa di tracking dan juga ada reporting kalau memang ada keperluan report nanti misalkan ada audit atau apa gitu ya itu bisa di download untuk report pembelanjaannya seperti apa gitu kemudian ini ini yang paling penting adalah hierarki usernya ini yang harus diketahui rekan-rekan ini kita langsung aja kalau teman-teman satker nanti ada megang admin satker namanya admin satker ini dipegang oleh masing-masing satker masing-masing satker bias yang ditunjuk nanti admin satker ini akan meng-create 5 user yang bertransaksi di dalam aplikasi DGP diantaranya adalah user pemesan user penerima barang user PPK user pejabat pengadaan dan user pendahara pengeluaran nah ini user-user yang harus di-create memiliki NIP yang sesuai dengan role masing-masing pejabat dari user ini itu ya terus kemudian nanti admin vendor nah disini admin vendor itu yang meng-create user admin vendor adalah bukan si admin satker tetapi pejabat pengadaan nah disini pejabat pengadaan ini berfungsi sebagai dua dia bisa melakukan transaksi dan bisa juga create user admin gitu ya nah nanti kalau sudah di-create oleh pejabat pengadaan user admin vendor nah si admin vendor ini yang nanti meng-create sendiri untuk user staff vendornya dan juga bagian kurir pengiriman bagian pengiriman untuk kurir gitu jadi ini hierarki yang harus dipahami rekan-rekan ya jadi nanti kalau user admin satkernya belum dapat ya otomatis belum bisa transaksi gitu ya seperti itu nah ini flow yang ada flow belanja yang ada di dalam aplikasi DigiPay jadi sebelum seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa sebelum teman-teman melakukan transaksi gitu ya pastikan user vendor ini sudah meng-upload meng-upload barang yang akan dijual di aplikasi DigiPay gitu pastikan sudah meng-upload karena nanti kalau tidak di-upload ya otomatis barangnya tidak ada yang dijual tidak muncul ya nah kemudian ini kalau ini asumsinya adalah user vendor ini sudah meng-upload barang yang akan dijual di dalam aplikasi DigiPay gitu ya jadi teman-teman saat ini hanya tinggal bertransaksi saja disini oke mulai flow transaksinya itu adalah yang pertama dari pemesan pemesan ini melakukan pemesanan barangnya memilih barang melakukan pesanan kemudian memilih PPK kalau memang PPKnya lebih dari satu silahkan dipilih tapi kalau cuma satu ya pilih aja satu PPK terus kemudian ajukan pesanan oke ajukan pesanan masuk ke user PPK nah user PPK ini melihat request yang sudah diajukan oleh pemesan nanti memilih pejabat pengadanya siapa kemudian punya tujuan atau tolak itu ini tampilannya seperti ini kurang lebih ya ini ketika login user pemesan jadi disini sudah ada barang-barang yang di upload ya sudah ada barang-barang yang di upload oleh si vendor cuma ini belum ada gambar ini ada roti bakar ada PC ada kertas ya paper ya kemudian pilih nah ini misalkan PC jumlah barang satu klik disini tambahkan ke list pengajuan sudah nah disini di pojok kanan ini ada namanya deadline 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 ini adalah deadline untuk vendor melakukan pengiriman barang di tanggal berapa terakhir itu ini deadline pengiriman barangnya oleh vendor kemudian disini memilih PPK gitu ya kalau memang PPKnya lebih dari satu tapi kalau ada satu aja pilih aja satu kemudian kode anggaran ini mungkin teman-teman lebih paham ya terkait kode anggaran nanti tinggal dipilih kode anggaran kemudian file lampiran ini adalah upload apa namanya upload file pendukung jadi misalkan mau pengadaan barang ini ada surat atau apa silahkan di upload kalau enggak ada juga enggak apa-apa gitu ya kemudian alamat alamatnya ini adalah alamat teman-teman satger kemudian ada koordinat alamat ini koordinat alamat nanti diisi di google maps di bawahnya itu ya ada lokasi tepatnya dimana lokasi pengiriman satgernya kemudian kalau sudah ajung ajukan semua gitu kalau sudah diajukan nanti akan masuk ke card list dengan seperti ini ini list-list pengajuan yang sudah diajukan oleh teman-teman satger ada di card list ini gitu oke balik lagi kalau sudah dilakukan pemesanan masuk ke user ppk user ppk ini melihat request yang sudah diajukan oleh pemesan gitu ya kemudian memilih pejabat pengadaan lalu menyetujui atau tolak gitu teman-teman dari ppk ini bisa melakukan tolak nah kalau melakukan tolak nanti akan diulang lagi dari user pemesan oke kita login ke user ppk ya seperti ini ppk di sebelah kiri ini ada list permohonan permohonan di sini klik permohonan set masuk ke sini nah ini ada yang masih di proses ini pilih klik di gambar mata tadi pesanan yang sudah dipesan oleh pemesan klik gambar mata lalu kemudian muncul seperti ini gitu ya nah nanti di sini tinggal setuju atau tolak sama di bawah sini ada memilih pejabat pengadaannya gitu oke ini sudah disetujui sekarang langsung masuk ke pejabat pengadaan nah pejabat pengadaan ini melihat list request barang gitu ya melihat list request barang yang sudah di apa namanya setuju oleh ppk gitu kemudian melakukan negosiasi harga dengan vendor ini negosiasi harga dengan vendor kemudian memilih tipe pembayarannya bisa menggunakan cash management Benny Direct ataupun KKP kartu kredit pemerintah gitu ya nanti di sini kalau sudah nego ya nego tak token dengan vendor darator 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 udah dapat harga yang disepakati langsung pejabat pengadaan nanti memilih tipe pembayarannya begitu tipe pembayarannya dipilih kalau sudah langsung masuk ke user kurir user kurir ini yang melakukan pemprosesan pengiriman barang gitu ya nanti barang dikirim oleh kurir jangan lupa sebelum kurir ngirim barang aslinya ya ngirim barang realnya ke teman-teman satger mereka disuruh login ya login dulu ke aplikasi dcp itu diproses supaya nanti di aplikasinya itu berubah status pesanannya menjadi barang sedang dikirim karena kalau kurir tidak memproses di dalam aplikasi dcp-nya itu otomatis nanti teman-teman satger nggak bisa melanjutkan sampai ketat pembayaran jadi teman-teman kurir ini diarahkan untuk mengupload eh apa namanya mengupdate di aplikasi dcp-nya bahwa ini barang sedang diproses gitu oke barang sudah dikirim gitu ya nah nanti di user penerima ini melakukan penerima barang gitu di penerima user penerima ini nanti ada input yang namanya idpp atau id pengiriman barang nah itu yang nanti dikonfirmasi oleh teman-teman user penerima untuk invoice-nya supaya terbit gitu ya invoice barangnya itu terbit oke kalau sudah dilakukan konfirmasi peneriman barang masuk ke user pendahara user pendahara ini nanti langsung melakukan pembayaran jadi pembayarannya dari dua pembayaran harga barangnya itu sendiri dan juga pembayaran pajak gitu jadi infokan ke vendor bahwa barang yang upload di upload di dcp harganya itu sudah di includekan dengan pajak gitu karena nanti ini akan berimpact ke user pendahara dimana nanti harga barangnya langsung akan terpotong dengan biaya pajak itu langsung akan split jadi teman-teman gak perlu menghitung sendiri pajaknya seperti apa gitu ya di aplikasi ini sudah langsung tersplit untuk pajaknya gitu jadi gak usah repot nah yang dilakukan oleh pendahara adalah melakukan pembayaran harga barangnya dulu gitu harga barangnya dulu dilakukan pembayaran baik itu CMSVA ataupun KKP kalau sudah sukses statusnya di dcp nanti baru akan terbit invoice pajak nah invoice pajaknya ini nanti di generate nanti ada file gitu ya file di aplikasi gbay untuk membayar invoice pajak itu yang mana file ini di upload di BNI Direct untuk melakukan pembayaran pajaknya gitu jadi nanti bayar pajaknya itu selalu di aplikasi BNI Direct atau CMSnya hanya pastikan teman-teman untuk user-usernya baik itu user maker dan juga user pendahara ataupun user KPA-nya itu dipastikan terima gitu ya untuk passwordnya jangan sampai nggak terima karena nanti nggak bisa melakukan transaksi dcp gitu itu rekan-rekan ya oke silahkan kalau mau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja ya teman-teman ya bisa langsung dipotong aja gitu ya supaya biar lebih apa enak jadi kalau ada yang bingung disini oh ini gimana gitu ya langsung potong aja gitu ya biar nggak ganjel oke next izin Pak Herik saya mungkin mewakili teman-teman Satger iya kan ini DigiPay ini kan per user ada levelnya tadi sudah dijelaskan tadi kadang teman-teman Satger itu bu tempat saya itu orangnya terbatas kalau yang Satger kecil nih orangnya terbatas user apa saja sih yang boleh sama gitu kadang-kadang kan memang perbedaan ini untuk check and balance nah cuman kadang-kadang kendalanya di teman-teman Satger untuk yang Satger kecil kalau yang Satger besar mungkin SDM-nya juga sesuai tapi untuk yang Satger Satger kecil kadang orangnya sedikit jadi yang boleh di jabat atau level user apa sih yang boleh samaan gitu atau memang level user ini semuanya harus berbeda gitu jadi Bapak-Ibu mungkin perlu saya informasikan ke Bapak-Ibu juga bahwa DGP ini sudah sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa jadi akan dibayar apabila barang diterima mau ke Pak Erick silahkan jadi apa namanya untuk role user-nya jadi memang harus berbeda-beda harus berbeda-beda sesuai dengan role masing-masing memang ketentuan dari Direkturat PKN-nya seperti itu cuma kemarin sepertinya ada update ada kelonggaran untuk apa namanya double user atau apa saya juga agak kurang mengetahui aturannya nanti mungkin bisa ditanyakan saja langsung ke Direkturat PKN ya Pusat ya kalau nggak salah PIC-nya sama Mas Deki kalau Bapak-Ibu dari KPPN Jakarta TIGEP sering komunikasi dengan Mas Deki Nanti bisa ditanyakan untuk yang double user-nya itu role-nya siapa untuk role apa itu mungkin menambahkan Mas Harik paling tidak itu yang yang tidak boleh dirangkap itu KPK Pendahara dan Kejabat Pengadaan Ika itu karena memang itu keuangan negara tapi memang yang baik-baik itu PTK tidak bisa diratap infonya begitu siap oke terima kasih Pak oke mungkin ada lagi kalau nggak ada saya lanjut berikutnya ya oke ini alur proses alur proses ini apa namanya pendukan lain ya tadi sebenarnya alur proses ini sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi di sini sedikit apa namanya dalam gambar yang lain dari mulai order barang biasa persetujuan kemudian PPK kemudian jabat pengadaan melakukan negosiasi dengan vendor kalau sudah nego nanti memilih metode pembayaran baik itu dengan menggunakan CMS PA ataupun KKB kalau sudah melakukan vendor melakukan pengiriman barang diterima oleh user penerima konfirmasi penerimaan barang melakukan pembayaran di user pendahara langsung reporting oke mas Ijin sedikit boleh pak boleh silahkan ya mohon Ijin pak terkait dengan penyedia yang kita ajak bertransaksi di PGP ini apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu ya pak ya sehingga dia memang benar-benar memiliki kualitas sebagai penyedia di sini pak oke oke yang pertama kalau kami dari bank tidak ada persyaratan apapun ya maksudnya kami dari bank menyediakan sistem dan juga layan pembayaran terkait untuk pendaftaran vendor gitu-gitu kita kembalikan ke teman-teman satker masing-masing sesuai dengan aturan yang ada di PMK ataupun aturan internal di teman-teman satker sendiri kalau memang ada aturannya gitu jadi kami dari bank tidak ada melakukan pembatasan seperti itu gitu mungkin pak darwanto ya gitu siap oke saya lanjutkan sini ada algoritma peribadi ya boleh melanjutkan pertanyaan pak darmanta tadi ya silahkan pak jadi gini pak erikan ini kadang-kadang teman-teman ini belum punya vendor lah ataupun punya tapi enggak tahu cara mendaftarkan apakah dari tim BNI nanti bisa melakukan pendampingan pak erik untuk apabila ada teman-teman di satker untuk mengajarkan bagaimana menggunakan dgb ini dari sisi vendornya pak erik terima kasih pak erik ya pak hamulur makasih jadi kalau dari kita sebenarnya ada video pak ada video tutorial gitu ya yang nantinya bisa diikuti oleh teman-teman vendor gitu ya jadi sudah ada sebetulnya nanti setelah saya jelaskan ini saya coba putarkan gitu ya jadi itu ada video teknis dari mulai awal pendaftaran user-user yang dilakukan oleh teman-teman satker sampai dengan ke teman-teman vendor bagaimana teman-teman vendor nanti mendaftarkan user vendor dan juga kurirnya lalu bagaimana cara melakukan update harga barang stok barang gitu-gitu sampai dengan kurir melakukan pengiriman konfirmasi itu bagaimana nanti ada di video itu pak hamulur jadi videonya itu nanti kita ada di link google drive jadi nanti teman-teman satker bisa download untuk diinfokan ke vendornya gitu ya nanti vendornya nanti vendornya teman-teman vendor nanti bisa mengikuti di video itu jadi tidak perlu khawatir pak hamulur izin nambahin mas erik pak hamulur kami juga siapa dari cabang untuk bisa menjemput bola pak hamulur tenang saja nanti kita saling berkoordinasi pak terima kasih supportnya ini iya pak kita dititip pesan sama pak Edson jangan sampai merepotkan bapak ibu di sana semua karena kan kami agak kurang paham terkait dengan aplikasinya ini barangkali nanti teman-teman dari satker ingin barangkali ada koperasi lah koperasinya teman-teman satker untuk didaftarkan jadi vendor supaya nanti koperasinya bisa makin gede gitu kan kalau koperasinya gede kan SAU nya juga semakin besar juga makasih siapa makasih junggu dilanjut ini di kolom chat ada pertanyaan ya terkait NPWP sama izin usaha jadi kalau NPWP itu memang gak bisa dineko ya karena NPWP ini kan nanti berkaitan dengan apa namanya pembayaran pajaknya gitu ya jadi sebisa mungkin NPWP ini harus ada untuk vendornya gitu ya kalau izin usaha nanti bisa menggunakan SIUP ataupun izin usaha yang memang selain SIUP saya juga kurang tahu nanti mungkin untuk PMKM itu ada izin usaha apa gitu ya tapi yang jelas izin usaha tetap harus di upload di aplikasi digipay gitu ya untuk NPWP dan izin usaha oke saya lanjutkan ini nanti di sini ada aplikasi apa website-nya jadi website yang bisa diakses dan juga teman-teman nanti bisa dicoba login ya menggunakan apa namanya untuk apa namanya dicoba untuk melakukan transaksi dummy jadi tidak ada kekhawatiran untuk rekan-rekan misalkan ragu-ragu gimana caranya takut-takut gitu ya tidak usah takut kita ada sedia untuk user dummy-nya oke saya coba ini dulu mas yang user dummy-nya coba dilihatin lagi mas cepat banget ya sebentar sebentar saya mau ini apa namanya share juga link-nya oh gitu di cat ya mas iya di cat di cat betul betul yaitu ada link google drive di kolom chat nah ini link google drive-nya itu seperti ini disini ada panduan gitu ya lengkap ada panduan ini ada videonya video part 1 part 2 ini bisa di download ini teknis terkait dari awal pendaftaran sampai dengan terakhir nanti kita putarkan setelah ini kemudian disini ada ini excel disini nanti ada user dummy yang bisa dipakai untuk rekan-rekan jadi nanti untuk rekan-rekan itu pakainya yang user dummy dari mulai admin saat keraja kalau admin KPPN kan tidak perlu ya karena ada di kewenangannya KPPN gitu ya dan bisa dipakai ini dari admin underscore scatter underscore nomor urut ini nomor urut dan nomor urutnya bisa dipakai dari nomor 28 sampai nomor apa namanya 38 38 sampai 38 nomor urutnya nah ini nanti websitenya disini digipro.sbshandbox.com disini hebro.sbshandbox.com nah ini saya coba login ya sekali menggunakan user dummy admin shaker underscore 29 misalkan passwordnya 123456 login oh ini 39 sorry oke nah ini disini teman-teman bisa utak-atik ya semua user-user ataupun transaksi bisa diutak-atik disini ya bebas jadi gak perlu khawatir apa namanya transaksinya ini takut-takut gak perlu khawatir aman disini gitu ya oke ini nanti bisa digunakan untuk transaksi gitu ya oke saya coba putarkan dulu untuk videonya terkait teknis teknis bagaimana cara mendaftarkan user dari awal sampai dengan melakukan transaksinya gitu ya oke oke ya ini videonya jadi dimulai dari user ini terima password ya di email ya kalau bisa dilihat ini ada email gmail ini nanti user admin admin shutter terima password kalau sudah di create oleh user admin kppn gitu ya saya dapat jelaskan passwordnya ini nah kemudian login ke aplikasi ini ini kalau pakai website yang dummy itu kan berarti teman-teman gak dapat password ya tapi nanti kalau login ke yang realnya aplikasi realnya nanti di gp009.id itu nanti loginnya menggunakan nip ya rekan-rekan ya nip sama password gitu ini kita coba login dimulai dari admin shutter oke oke saya ini banyak pause login nah nanti ada unit nah sebelum teman-teman create usernya yang akan bertransak dalam gp create dulu unitnya unit ini apa artinya kalau di dalam teman-teman shutter itu ada lebih dari satu unit menerima ya penerima pengadaan barang jadi mungkin ada user pk-nya apa user penerima barang yang beda gitu ya dua orang yang berbeda silahkan create unitnya aja tapi kalau unitnya cuma satu ya create satu aja unitnya tapi misalkan ada penerima dua mau di satu unit juga gak apa-apa gitu ya gak ada soal nah ini di create dulu unitnya di atas ini kalau dilihat nanti create unit create user type unit silahkan diisi unit codenya sama unit namenya bebas gitu ya mau apa namanya test unit oke langsung masuk ke user management silahkan input NIP nama kemudian nomor HP gitu ya nah role disini ada role aduh cepat sekali nah disini ada role teman-teman ya ada requester ini pemesan PPK pejabat pengadaan pendaerah keuangan ataupun penerima gitu ya disini ada role-nya nanti dipilih role-nya sesuai dengan si user ini gitu penerima nah ini unitnya dipilih pemesan ini memilih unit memilih unit oke upload SK kalau ada kalau gak ada gak usah gitu ya username-nya ini nama kemudian email gitu ya jadi pastikan antara user satu dengan user yang lainnya itu berbeda emailnya jangan email sama gitu ya karena nanti gak akan bisa ke create kalau emailnya sama jadi pastikan emailnya beda kemudian di sisi alamat di posisi alamat ini jangan ada koma ya jangan ada spesial karakter koma atau apa 12 aja kosongan aja gitu di alamat karena ini nanti akan berimpact ke template pajak nanti akan di download untuk di upload di BNI Direct untuk melakukan pembayaran gitu bendahara keuangan di sini adalah bendahara pengeluaran ya karena kan di sini menggunakan rekeningnya adalah rekening virtual account ya otomatis yang saat ini sudah berubah menjadi rekening virtual account adalah rekening bendahara pengeluaran jadi gak usah bingung-bingung gitu teman-teman gitu oke nah ini PPK pilih user nah semuanya sama gitu ya flow-nya sama tinggal milih beda-beda role-nya aja mau dia pemesan penerima PPK pejabat pengadaan gitu ya atau bendahara yang akan setidak berbeda itu nanti ada di create user pejabat pengadaan dan bendahara gitu user pejabat pengadaan itu nanti rekan-rekan ada diminta di inputkan nomor KKP kartu kredit pemerintah nah isikan nomor kartu kredit pemerintah disitu kalau belum punya KKP gitu ya isikan angka 0.16 digit aja gitu nanti di disini ada nanti ya kita tunggu di role-nya ini nah ini pejabat pengadaan hop ya disini ada nah ini input nomor KKP disini ya disitu jadi lihat AKP oke nanti ketika akan create user pejabat pengadaan ini ada OTP rekan-rekan ada OTP yang harus di inputkan nah nanti kalau OTP-nya tidak kekirim gitu ya ke nomor HP yang didaftarkan ini OTP silahkan diisi angka 9 semua gitu kalau OTP-nya memang belum terkirim via SMS sekali atau dua kali belum terkirim langsung isi angka 9 gitu ya semua ya ini agak sedikit berbeda untuk yang user pejabat pengadaan gitu agak sedikit report sama nanti di user bendahara user bendahara itu nanti ada meng-inputkan nomor VA sama nomor rekening nah disini di role bendahara nanti ada inputkan nomor VA sama nomor rekening pokoknya nomor VA sama nomor rekening sama ya jadi karena nomor rekening VA nomor rekeningnya kan sudah berubah menjadi nomor rekening virtual account jadi inputkan nomor rekening sama dengan nomor VA yaitu nomor virtual account yang 989 sekian-sekian-sekian itu ya Bapak Ibu ya gitu tidak ada OTP gitu ya yang ada OTP cuma ada di pejabat pengadaan aja gitu oke 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 Terima kasih. Oke sampai sini sudah selesai di user admin shatker gitu ya. Sekarang dari user admin shatker masuk ke user pejabat pengadaan. Nah di mana user pejabat pengadaan ini bertugas untuk meng-create user admin shatker gitu ya. Create user admin shatker. Ini tambah admin vendor gitu ya. Silahkan inputkan data-data dari admin vendor gitu ya. Oke rekening vendor pastikan rekeningnya BNI ya rekan-rekan ya. Entah itu tabungan bisnis ataupun tabungan apa atau hero perorangan gitu ya. Pastikan rekening vendornya adalah BNI gitu ya. Oke. Nah ini NPWP itu wajib ya jadi tidak bisa digantikan karena nanti akan pengaruh ke pembayaran pacaknya gitu ya. Oke username. Sudah kalau sudah simpan. Sudah admin vendor sudah selesai. Langsung masuk ke user admin vendor. Untuk di sisi vendornya. Nanti user admin vendor ini untuk melakukan pendaftaran user vendor dan juga user kurir. Vendor untuk update barang-barang, kurir untuk melakukan pengiriman. Petugas, handphone. Pastikan alamat emailnya berbeda ya rekan-rekan ya. Ini masalah teknis saja kalau ini. Semuanya begitu. Di sini bisa diikuti untuk pendaftaran usernya. Oke. Sampai sini sudah selesai untuk pendaftaran user. Berikutnya tinggal melakukan update barang gitu ya. Upload barang yang akan dijual di aplikasi DigiPay. Dan juga update harga barangnya. Itu. Next. Ini yang video part 2 tadi. Ada di link Google Drive gitu ya. Teman-teman bisa akses. Bisa dicoba untuk login untuk transaksi gitu. Ini masuk ke user vendor gitu ya untuk upload barang. Nah ini di sini dipilih barang. Kemudian langsung klik ke tambah data di sini. Pocok kanan bawah. Tambah data gitu ya. Oke. Kalau udah tambah data. Langsung inputkan nama barangnya apa. Kemudian kategori barangnya. Barangnya bisa barang atau jasa ya. Nanti akan efek ke perhitungan pajak. Untuk yang kategori barangnya. Itu. Itu. Gujian Perik berarti ini yang ngakut. Endor. Endor ya. Yes betul Pak. Oke. Betul. Oke. 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 Nah ini harga barangnya di inputkan gitu ya. Nanti di sini ada tanggal berlaku barang. Nah ini tanggal berlaku barang yang akan di upload oleh vendor. Itu H plus 1 dari tanggal upload barang. Jadi semisalkan upload tanggal hari ini gitu ya. Itu barangnya akan muncul di aplikasi DGP-nya itu H plus 1 gitu. Jadi kalau yang mau buru-buru pakai transaksi DGP gitu ya. Hari ini ya jangan hari ini juga. Karena vendornya kan di sini ada tanggal mulai berlaku barangnya H plus 1 gitu ya. Jadi diinfokan sebelumnya. Supaya vendornya bisa segera mengupload. Nah ini biasanya yang jadi kendala nih. Pernanya gini. Pak vendor udah upload barang gitu ya. Tapi kok nggak muncul di user pemesan. Cek dulu di tanggal berlaku barangnya. Itu tanggal berapa. Akutnya tanggal berlaku barangnya ternyata 2024 gitu ya. Waduh udah kelewat dua lebaran gitu kan. Baru bisa muncul barangnya. Itu ya. Dipastikan dulu tanggalnya sama tahunnya ini sesuai ya. Nah kemudian update stock barang gitu ya. Langsung tambah data. Pilih kode barang. Langsung update stock gitu. Kalau udah update harga barang update stock. Sudah selesai udah. Tinggal nunggu tanggal tersebut. Teman-teman saat ker langsung bertransaksi gitu ya. Oke sekarang coba login ke user pemesan. Oke. Oke. Tinggal dipilih apa namanya barangnya gitu ya. Misalkan nasi nih. Nasi beli 10 biji gitu ya. Pilih tanggal deadline. Tanggal terakhir pengirimannya mau kapan gitu ya. Kemudian software-nya siapa namanya PPK-nya siapa gitu ya. Terus pilih kode anggaran. Ini mungkin teman-teman dan Tuhan yang lebih tahu ya. Untuk kode anggaran ya gitu ya. Silahkan di-upload. Oke. menunjukkan pembohonan Yes ya udah simple gitu ya jadi nggak usah khawatir ya rekan-rekan ya nggak usah takut namanya juga baru awal gitu ya nggak usah takut-takut nyoba ada user dummy-nya udah coba-coba aja gitu iseng gitu ya Pak gini karena udah iseng-iseng aja gitu ya nggak usah takut anak ini Uno gitu sih coba aja gitu di serdaminya jadi nggak usah khawatir ya login PPK di sebelah kiri ada permohonan klik permohonan nanti ada semua list pengajuan barang itu ya diklik yang digambar mata sebelah kanan itu tadi yang barang mau diproses yang mana klik gambar mata gitu ya pilih pejabat pengadaan di sini mau setuju apa tolak kalau tolak mesan-pesan lagi kalau setuju lanjut lanjut ke berikutnya yaitu pejabat pengadaan Oke udah ini udah beres udah disetujui gitu ya nanti akan masuk pilih persetujuan gitu ya di sini ada di detail gitu ya sekarang contoh yang ditolak ya mau beli kulkas Aduh beli kulkas ini kayaknya buat di rumah ini bukan di kantor ini itu ya tolak nanti akan masuk ke list penolakan di situ sebelah kiri itu ya ada ditolak yang setuju dan yang tolak itu akunnya siapa ya Pak nganti akunnya PPK ini Pak ini lagi di akun PPK yes Oke sekarang masuk ke user pejabat pengadaan ya habis PPK masuk ke user pejabat pengadaan tadi sesuai dengan flow yang tadi saya jelaskan ya dari pemesan ke PPK kemudian habis PPK ke user pejabat pengadaan user pejabat pengadaan melakukan negosiasi Oke nah ini agak cepat ya saya coba mundurin lagi ini terlalu cepat gitu ya di sini ada negosiator negosiasi klik negosiasi Nah di sini ada barang yang lebih nego gitu ya klik yang gambar mata ini gambar mata gitu ya set mulai negosiasi ya mulai negosiasi silahkan lakukan negosiasi yang dinego itu harga barangnya ya Nah itu dinego jadi 19.500 gitu ya Nah ini pros belum negosiasi Oke nih log out terus kemudian si vendor ini login vendor login untuk melakukan negosiasi barang dengan si pejabat pengadaan Oke kirim negosiasi kirim negosiasi yes Oke ya ada nge-up sedikit harganya ada dia 19.500 ya kita masuk lagi ke pejabat pengadaan ini jadi tektokan ya antara pejabat pengadaan dengan vendor gitu ya posiasi dan negosiasi seperti ini set 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 silahkan konfirmasi setuju kalau udah oke udah konfirmasi setuju langsung scroll ke bawah dulu nah disini dipilih metode pembayarannya mau KKP atau CMSPA gitu ya seperti itu nah ini contoh pakai KKP nih kartu kredit pemerintah terus kalau udah pilih KKP misalkan ya dia akan ada cek limit dulu kalau memang limitnya mencukupi ini ada cek limit dia langsung lanjut ke liat mencukupi langsung submit gitu sip dah pejabat pengadaan selesai sampai sini gitu ya sampai melakukan negosiasi sudah selesai ini habis pejabat pengadaan langsung masuk ke user kurir gitu ya kurir ini yang melakukan permohonan pengiriman di sini sebelah kiri ada permohonan pengiriman gitu ya nanti dipilih barangnya mana gitu ya diklik di gambar mata serkurir nah disini nanti kurir bisa menginputkan jadi misalkan pesan 10 barang mau dikirim berapa gitu ya itu kurir bisa menginputkan misalkan pesenasi 10 yang datang cuma lima Odu nggak mungkin karena buat rapat ya masa datangnya ini separoh gitu separohnya besok kan rapatnya bubar duluan kan gitu ya jadi diisi 10 gitu ya oke kalau udah scroll ke bawah ini ada buat manifest kalau sudah buat manifest kurir langsung ke menu pengiriman gitu ya klik di gambar mata tadi sorry saya ini agak cepat banget soalnya nah ini udah masuk ke user pengiri eh menu pengiriman kan kemudian pilih di gambar matanya ini diklik gambar mata gitu ya klik di gambar mata nah ini harus dicetak oleh kurir gitu ya jadi ini harus dicetak oleh kurir dibawa bersamaan dengan barangnya karena disini ada namanya id pengiriman gitu ya kalau bisa dilihat di pocok kiri atas disini ada id di pengiriman nah id pengiriman ini yang nanti di inputkan oleh user penerima untuk konfirmasi peneriman barang gitu jadi harus dicetak oleh kurir gitu ya jangan sampai tidak gitu ya karena untuk informasi buat user penerimanya juga gitu ini kalau udah dicetak langsung diklik antarkan ketujuan di pocok kanan bawah ini oke langsung antarkan ketujuan oke ini masuk ke user penerima nih jadi penerima mau melakukan penerimaan barang gitu ya saya mundurkan dikit ini agak cepat sekali saya ulangi lagi gitu ya langsung masuk ke user pesanan gitu ya eh menu sorry men usernya penerima menunya pesanan sorry mohon maaf menu pesanan klik di gambar mata yang masih proses gitu ya nah ini di inputkan di paste tadi yang namanya id pengiriman barang gitu ya yang tadi dibawa oleh kurir gitu ya nah ini nanti fungsinya disini di inputkan disini input id pengiriman nah disini id pengiriman submit data gitu ya nah disini ada konfirmasi peneriman barang tolak atau terima begitu misalkan udah oke parang udah sesuai terima oke sukses terima parang oke oke sebentar Oke sudah dikonfirmasi ya ini ya oleh user penerima Saya ulang lagi ke user Bendahara Lojin Bendahara Nah di user Bendahara ini akan langsung kepotong gitu ya Langsung kepotong Nah menu invoice dulu Nah di invoice ada belum bayar ini Yang tadi pakai AKP ini Mana tadi Sudah dibayar contoh yang sudah dibayar ya Oke Kan ini invoice pajak Kan kita skip dulu Oke Nah ini Ini tadi dipilih gitu ya Nanti Dicek limit gitu ya Cek limit Oh limit mencukupi Kalau sudah Dia langsung Harusnya langsung bayar gitu Tadi submit kan Tadi ada pilihan submit Sudah Saya ulang lagi Karena agak cepat ya disini ya Limit Limit mencukupi Langsung klik bayar tagihan Disini ya Klik bayar tagihan Oke Nanti harusnya akan langsung Statusnya menjadi Sukses bayar Nah ini error Karena mungkin di hari Sabtu Minggu ya Karena settlement Kartu Kredit Pemerintah Tidak bisa dilakukan di hari libur Sabtu Minggu Itu ya Oke Oke Ini contoh yang bayar Apa namanya Pakai CMS PA File ini harus di upload Di BNI Direct Begitu Mungkin itu Rekan-rekan Sampai sini Terkait teknis Untuk Digipe ya Jadi silahkan teman-teman bisa Apa namanya Mencoba untuk user Dummy nya Silahkan Ada panduannya juga ya Sudah kita share gitu ya Silahkan Bisa dilakukan Pembayaran Itu mungkin Teman-teman Dari saya ya Silahkan jika ada Yang mau ditanyakan gitu Terima kasih Saya Saya Darwanto Pak Dari Ya Saya tertarik nih Pak Dengan materi yang Bapak memberikan Siapa Kalau dari yang Bapak sampaikan itu kan Penyediaannya itu Berupa seperti kayak barang-barang yang Fisik ya Pak ya Nah yang ingin saya tanyakan Apabila penyedia itu Memberikan layanan jasa gitu Pak Ya Misalnya Hotel gitu ya Ya Apakah ini bisa diperkenankan disini gitu Itu yang pertama Pak Kemudian Yang kedua terkait dengan Rekening dari penyedia itu Jadi kalau saya tidak salah dengar Penyedia itu harus menggunakan Rekening Ya Pak ya Ya betul Kalau Sepengetahuan saya itu Penyedia itu mempunyai Rekening sangat variatif ya Pak Erick ya Ada yang BNI Ada yang DCA Atau rekening-rekening Pemerintah lain Seperti Bank Mandiri Atau BRI gitu Nah Apabila memang penyedia seperti itu Dan memang barangnya itu Sangat kita butuhkan gitu Apakah ada jalan tengahnya Atau jalan keluarnya Sehingga Mereka itu Bisa kita Gunakan untuk pengadaan Di DJP ini Kemudian juga Pak Terkait dengan tadi Dengan pendaftaran penyedia ini Pak Kalau saya lihat Bahwa penyedia ini berarti Kita harus mempunyai Semacam data dulu ya Penyedia itu ya Jadi kita minta supaya dia Memasukkan data Terkait dengan Barang-barang Ataupun Bahan-bahan yang kita butuhkan Nah Saya ingin tanya nih Pak Apakah ada semacam Data penyedia standar ya Pak Kalau kayak di Aplikasi Yang pengadaan itu Pak Yang biasanya itu kan Di aplikasi Jadi kita tuh Memilih barang-barang Yang sudah Sudah ada di situ gitu Sudah ada penyedianya Sehingga kita tinggal Menentukan barang-barang Yang sudah Yang kita butuhkan gitu Jadi kita tidak perlu Meminta supaya penyedia daftar gitu Jadi Apakah ada semacam Kayak file standar bias Standar yang memungkinkan Penyedia itu Kita dapat Kita dapat datanya Sehingga kita tidak perlu lagi Meminta penyedia itu Memasukkan data yang Barang-barang bersifat umum Yang mungkin sering kita gunakan Misalnya seperti kertas Toner gitu kan Yang umum Yang biasa kita Gunakan sehari-hari Itu yang selanjutnya Yang terakhir Pak Ini mungkin agak Beragak keluar dari sini Kebetulan Pak Kami tuh punya akun BNI Direct Pada tahun 2022 ini Ada satu maker kami Yang pensiun ya Pak Mas ya Tolong kami diberikan Informasi atau arahan Bagaimana kami bisa Mengganti maker kami Terima kasih Saya coba Recap gitu ya Jasa bisa Rekening Oke Jadi yang pertama Terkait Barang yang dijual ya Barang yang dijual itu Fisik atau apa Kalau kita lihat tadi Di kategori barangnya itu ya Yang kita lihat di kategori Barangnya Itu kan Ada yang jasa Pak Itu ya Ada yang jasa Saya coba Share screen nih Supaya langsung live gitu ya Nah kita Ke barang gitu ya Kita langsung Ketambah data aja Nah disini ada Kategori barang Pak Nah Kategori barang ini Ada yang namanya jasa gitu ya Cuma jasa-jasanya Memang jasa seperti ini Jadi jasa catering Jasa lainnya Peralatan Mesin dan gedung Halaman Jadi jasa-jasa ini Yang memang Bisa di upload Di aplikasi DigiBay gitu Pak Kalau yang hotel ini Saya kurang paham konsepnya itu Pak Jadi mungkin Agak sedikit Ini bisa ditanyakan aja Ke PKN ya Itu ya Kalau yang hotel Seperti apa Ke direktorat PKN Pusat Ini untuk yang Jenis barang yang Bisa dijual oleh vendor Terus yang kedua Rekening Rekening ya Untuk rekening Rekening itu Jadi memang Kalau yang didaftarkan Vendornya itu Ada di aplikasi DigiBay gitu ya Itu memang Eh DigiBaynya BNI Sorry terutama Yaitu DigiBay 09 Jadi memang harus Didaftarkan di Rekening BNI Pak Itu Kalau memang Teman-teman vendor ini Belum memiliki Rekening BNI gitu ya Nanti infokan aja Ke teman-teman Cabang kita BNI cabang Nanti akan Disupport Untuk teman-teman vendor ini Supaya bisa Mendaftarkan Rekening BNI gitu ya Tadi seperti kata Teman-teman Jadi negara gitu ya Kan sebut bola Untuk mendaftaran Rekening BNI-nya Itu Pak Terwanto Gitu Untuk yang Rekening Kemudian yang Ketiga Ada template Data barang-barang Yang di upload Ada standar Data gitu ya Kalau ini Jadi yang saya Infokan tadi Bahwa Ini adalah Aplikasi Close loop Artinya memang Berbeda dengan E-commerce lainnya Jadi mau gak mau Teman-teman Dari vendor ini Didaftarkan dulu Ke user Satkar yang akan Menggunakan Digipay Daftarkan Dan kemudian Silahkan teman-teman vendor ini Langsung upload aja Barang-barang yang Akan mereka jual Sebanyak-banyaknya Itu gak ada soal Jadi teman-teman Dari Satkar ini Kan nanti tinggal milih Ataupun Ada pilihan satu lagi Atau teman vendor ini Memang sudah Pernah terdaftar Sudah pernah terdaftar Di Satkar yang lain Yang menggunakan Digipay-nya BNI Itu Dengan catatan Sudah menggunakan Digipay-nya BNI Dia sudah terdaftar Di situ Dan dia sudah menjual Barang-barang Sudah upload Barang-barang Sudah dijual Di aplikasi Satkar yang lain Nah teman-teman Satkar Yang belum Mendaftarkan vendor ini Bisa melakukan Undangan Pak Jadi bisa diundang Si vendor ini Bisa diundang Tanpa harus Didaftarkan lagi Di user Satkernya Pak Darwanto Jadi misalkan Dia terdaftar Di user Satkar X Pak Darwanto di Y Nah dia Pak Darwanto Di user Satkar ini Bisa langsung Memanggil aja Pak Mengundang si vendor ini Langsung Supaya terdaftar Di aplikasi Digipay-nya Satkar Bapak Satkar Y Nah nanti otomatis Barang-barang yang sudah Di upload di Aplikasi Digipay-nya Satkar X Itu akan muncul Di aplikasi Digipay-nya Satkar-nya Bapak Itu Pak Darwanto Begitu Dari saya Terus yang terakhir Ada user Beniderek Mungkin ini agak sedikit Di luar konteks Mungkin ada grup Restrukturisasi Pak Darwanto Dengan BNI Ada grupnya Untuk Satu eselon Biasanya kita ada grup Satu eselon Jadi bukan Bukan disini Saya pikir Hampir sama Karena pembayarannya Juga bisa Dengan menggunakan Metode BNI Derek Iya betul Ada sih Saya ada Sebenarnya Ada yang lain ada Terima kasih Pak Siap-siap Yang tadi Pak terkait dengan rekening Pak Biasanya kan rekening itu masuk dalam akta notaris ya Kalau untuk penyedia ya Nah ini agak sedikit rumit ketika rekeningnya itu diubah sih biasanya Pak Saya pernah komunikasi dengan beberapa penyedia ketika pengadaan gitu Ketika kita ada berbeda rekening Kan ada biaya tuh Pak Misalnya untuk transaksi dari BNI Di BNI Direk ke rekening yang berbeda Itu kan ada transaksi Sehingga ada transaksi dari antar bank Sehingga ada biaya Saya sampaikan ke mereka Bagaimana kalau dengan rekening BNI saja Tapi itu tidak bisa dilakukan Karena memang untuk rekening ini sudah masuk di akta notaris mereka Pak Dan itu bisa diubah gitu Nah itu agak sedikit Apakah ada semacam jalan tengah Sehingga bisa menjembatani ini gitu Tanpa harus mengubah rekening Oh maksudnya di aktennya ya Pak Akte itu Kalau itu sih nggak ada soal sih Pak Maksudnya kalau akte tetap upload aja gitu ya Tapi kalau rekening yang didaftarkan di BNI Direk Tetap rekening BNI aja maksudnya Tanpa mengacu ke akte gitu ya Itu nggak ada soal sih Pak Kalau digital sih nggak ada apa-apa sih Pak Jadi nggak perlu ngubah akte sih Kalau menurut saya itu kan masalah di pendaftaran aplikasinya aja ya Kalau yang terdaftar di akte sih Menggunakan rekening apapun Menurut saya sih nggak ada soal gitu ya Tapi kalau di aplikasi DCP-nya Silahkan didaftarkan menggunakan rekening BNI aja Gitu sih Pak Jadi nggak mengacu ke aktenya sih Pak Gitu Terima kasih Pak Siap Sama-sama Oke teman-teman Mungkin silahkan ada yang mau tanyakan gitu ya Ini nanya lagi Pak Erik nih daripada kosong nih Monggo Ini kan teman-teman ini kayaknya masih belum yakin ini kalau belum tahu nih Ini kalau boleh saya tanya Pak Erik Kira-kira transaksi DCP yang sudah dilakukan oleh BNI di seluruh Indonesia ini Karena ini DCP kan diberlakukan di seluruh Indonesia ini Pak Erik ya Iya betul Ini kira-kira ada berapa ribu rupiah gitu Pak Pak Erik Supaya teman-teman yakin oh ternyata sudah banyak ini transaksinya ini Jadi mereka nggak perlu ragu-ragu lagi itu Pak Erik Oh yang menggunakan DCP-nya ini ya Pak? Iya Di Indonesia itu ya Ada informasi Pak Erik Jadi teman-teman supaya Wah ternyata teman-teman di lain daerah itu Ternyata sudah familiar dengan DCP-nya BNI itu Oke Jadi kalau yang di Jakarta malah nggak familiar kan Kurang update ini Siap Sebentar ya Pak Saya tunjukkan datanya ya Jadi sudah banyak sebetulnya teman-teman yang transaksi Terutama malah yang banyak itu malah dari teman-teman yang di luar Jakarta Pak Jadi di satker-satker daerah itu malah banyak Pak Sudah banyak transaksi Banjarmasin Kemudian Sorong dan nominalnya juga lumayan Ada yang sampai 21 juta 30 juta gitu ya Jadi sudah sampai kalau kita lihat sih Ini 100 juta lebih Pak Hampir 300 juta Pak Total-total 300-500 Pak Ini untuk bulan Februari sampai Maret ya 2022 ya Untuk datanya ya Untuk 2022 Nah sebelumnya kan sudah ada transaksi lagi Mungkin di total juga lebih dari itu gitu ya Lebih dari 500 juta mungkin gitu Itu mungkin Kalau datanya Teman-teman satker ini nggak perlu Nggak perlu Kewatir lah ya Pak Erick ya Dengan transaksi Iya betul GJP-nya BNI ini Karena sudah banyak itu ternyata transaksi yang Direkort oleh Teman-teman BNI ini Iya betul Pak Betul Memang datanya sudah ada gitu ya Kita lihat sih lebih ini ya Lebih simpel dan lebih Secara akuntabilitasnya itu Bagi pengelola keuangan itu Lebih enak sebetulnya Saya juga Mungkin di awalnya saja Barangkali ya Mas Erick ya Betul Betul Pak Tadi kalau Untuk undang Apa tak Undang vendor Pak Erick Oh Siap Undang vendor ya Sebentar Undang vendor itu Gimana sih Oke Ya tadi belum ada ininya ya Di gambarnya ya Undang vendor Sebentar Ini mungkin Bapak Ibu Yang punya kooperasi Di kantornya Pengen di Diberdayakan Kooperasinya Mungkin melalui ini Bisa Lebih Bagus Bapak Ibu Kadang kan Kalau kooperasi Kooperasi kita Siapa lagi yang Bisa mengembangkan Kalau bukan kita sendiri Bapak Ibu Oke Ini saya dipakai user dummy Kita pakai user dummy Kita login ke user pejabat pengadaan Karena yang Berwenang untuk Melakukan Apa namanya Invite vendor Itu ada di user pejabat pengadaan Itu ya Kita login User pejabat pengadaan Oke Disini nanti ada Daftar seluruh penyedia barang dan jasa Ini bisa di klik disini Sebelah kiri Nah ini adalah semua Satkar yang sudah terdaftar di aplikasi DigiPay Bapak Ibu Nah Rekan-rekan tinggal Ini aja Tinggal Cari saja Info dari Si vendornya itu Dia vendornya namanya apa Gitu ya Vendornya namanya apa Itu bisa cari disini Misalkan Vendor Vendor 33 ya Vendor 32 deh Vendor 32 Oke Vendor 32 Nah ini Mau di invite gitu ya Nah disini Bisa dilihat detailnya Sebelah kanan Seperti ini Pejabat pengadaan bisa melihat gitu ya Saya ulang lagi Ke admin 32 Nomor berapa ada di admin 32 Oke Disini Nah ini bisa Disini ada gambar Amplop ya Seperti amplop undang Nah ini tinggal klik aja undang Cet Oke Konfirmasi apa kayak gini Menyedia barang dan Menjadi Oke ya undang Gitu Tinggal invite Seperti ini gitu ya Sukses Nanti disini akan ada Status Proses menunggu Nah kemudian Infokan ke vendornya gitu ya Silahkan log out Ini saya coba Login dari sisi vendornya ya Login dari sisi vendornya Supaya Teman-teman juga Yakin gitu ya Tidak usah takut-takut Jadi admin Underscore Nah ini Yang login adalah User admin vendornya Oke Saya login gitu ya Bentar Disini ada sedikit Sedikit Nah disini ada list undangan Satker gitu ya Klik list undangan Satker Nah disini kelihatan Disini ya Ada Undangan dari teman-teman Satker Oke kalau sudah Terima Yes Terima Oke Sudah Sudah selesai Sudah diterima Lock out lagi Oke gitu ya Kemudian admin Underscore vendor Eh admin vendor Siapa namanya tadi Pengadaan Pengadaan 30 30 34 5 Oke Kalau sudah Kalau sudah Kita lihat Disini gitu ya Harusnya sudah ada Sudah ada Status Sukses disini Nah ini Sudah diterima Disini sudah langsung Teman-teman Pemesan sudah langsung Bisa melihat Barang-barang yang dijual Oleh si vendor Tadi yang di invite Yaitu Rekan-rekan Itu mungkin Pak Topik Ya Berarti dari Akunnya pengadaan Pejabat pengadaan Yes Pejabat pengadaan Betul Makasih Pak Siap Sama-sama Pak Topik Oke Silahkan Bapak Ibu Kalau mau Kita canggihkan Lagi Atau Sudah Yakin Sudah Yakin Tinggal Pakai Tinggal Bikin Ijir Mas Erik Sebentar Mau bicara Dengan Pak Komner Dan Bapak Ibu Semua Dari Jati Negara Pak Komner Ini kami Dari Jati Negara Mungkin Ada Bapak Ibu Yang memerlukan Bantuan Buka rekening Bank BNI Tadi Pak Seperti Alahan Pak Edson Apakah Memang Perlu Kami yang datang Kami juga Siap Karena kami Dari Jati Negara Disini Juga Belum Mengetahui Apakah Cabang BNI Jati Negara Sudah Ada di Bapak Ibu Semua Atau Masih Di cabang Cabang Lain Kalau Memang Masih Berdekatan Atau Mau Kami Samperin Kemana Kami Siap Pak Menur Gitu Pak Siap Bu Termasuk Anu Bu Ya Sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah BNI 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 Satkar Kami Yang Belum Belum Apply Kartu Kredit Pemerintah Bapak Ibu Silahkan Menghubungi Yang terdekat Bang BNI Jati Negara Nanti Biar Dibantu Bapak Ibu Termasuk Nanti Persaratannya Apa Tata Caranya Bagaimana Nanti Mohon Dibantu Bu Ya Dengan Senang hati Pak Omnur Makasih Karena Kalau kita Nggak Mengembangkan Kemampuan Bapak Ibu Kita hanya Bayangnya Tunai Saja Sementara Pemerintah Sudah Memberikan Berbagai Macam Fasilitas Bapak Ibu Ada Virtual Account Ada KKP Ini Mohon Bisa Dipergunakan Sehingga Bapak Ibu Punya Banyak Alternatif Untuk Melakukan Pembayaran Bapak Ibu Dan Ini Sudah Disupport Oleh BNI Tadi Sudah Disampaikan Pak Eric Juga Transaksinya Sudah Luar Biasa Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Nggak Yakin Ya Gimana lagi Kami Membuktikan Bahwa DGP Sudah Bisa Beroperasi Dengan Normal Memang Kalau Yang Baru-baru Kita Masih Banyak Belajar Wajarlah Seperti Sampai Sekarang Sakti Sudah Tiga Bulan Bapak Ibu Kita Masih Belum Lancar Tapi Kalau Nggak Dicoba Kita Nggak Akan Pernah Tahu Iya Pak Tadi Terima kasih Juga Buat Bapak Andi Bapak Yang Sudah Memakai BNI Cuma Ninsewu Kami Nggak Paham Bapak Andi Mungkin Dari BNI Mana Pembukaan Rekeningnya Pak Bisa Kita Interaktif Mungkin Ya Ibu Bapak Ijin Kita Yang Di Senayan Oh Senayan Ya Pak Kemarin Kita Kesana Kemarin Kesini Oke Baik Bapak Mungkin Nanti Bisa Disusul Untuk Bapak Ibu Yang lain Bisa Buka Rekening Dijajin Negara Saya Biasa Berhubungan Juga Dengan Pak Gunadi Atau Nanti Kita Atur Waktu Lagi Untuk Siapa Bapak Ibu Yang Mau Memerlukan Pembukaan Rekening Dijajin Negara Demikian Bapak Ibu Terima Kasih Ijin Bu Ijin Pak Hamdor Menambahkan Sedikit Jadi Teman-teman Satker Kita Ini Kedudukannya Kebanyakan Di Senayan Bu Karena Yang Di BNI Ini Kebanyakan Teman-teman Satker Dari Kemendikbud Dan Rata-rata Membuat BNI Di Senayan Jadi Teman-teman Mungkin Nanti Prinsipnya Dijipay Itu gini Ayo Segera Lakukan Transaksi Ajak Vendor-vendor Yang sudah Biasa Berhubungan Dengan Bapak Ibu Untuk Masuk Ke Dijipay 009 Karena Support Penuh Dari BNI Apabila Memang Rekening Belum Memiliki Rekening BNI Nanti Bisa Dibantu Oleh Teman-teman BNI Dari Jati Negara Gitu Ya Bu Ayo Siap Jadi Ajak Vendor Itu Masuk Ke Buka Rekening Di BNI Karena Dijipay 009 Ini Hanya Bisa Dibiayai Dari Rekening Bapak Ibu Di BNI Jadi Tidak Bisa Lintas Bank Kira-kira Gitu Jadi Ajak Vendor-vendor Bapak Ibu Yang Sudah Biasa Bermitra Kepada Bapak Ibu Untuk Masuk Untuk Buka Rekening Di BNI Dan Juga Masuk Ke Dijipay 009 Pak Erik Ini Ada Pertanyaan Di Room Chat Jadi Mungkin Oh Sebelumnya Mungkin Dari Budui Dan Teman-teman Satker Ijin Menjawab Pak Erik Dari Sisi Kementerian Keuangan Dari Sisi Pembayaran Mekanisme Pembayaran Jadi Nanti Terkait Dengan Pertanyaan Kedua Mungkin Bisa Dijab Bantu Jawab Oleh Pak Erik Dan Tim Jadi Bahwa Pembayaran SPMG UP Bapak Ibu Itu Melalui Bendahara Pengeluaran Satker Jadi Yang Boleh Didaftarkan Di Dijipay 009 Ini Hanyalah Bendahara Pengeluaran Satu Satker Hanya Memiliki Satu Bendahara Pengeluaran Jadi Otomatis Nanti Hanya Satu Bendahara Pengeluaran Yang Didaftarkan Kalau BPP Seperti Apa BPP Rata-rata Belum Memiliki Rekening Bapak Ibu Rata-rata Memiliki Tunai Jadi Yang Ditransaksikan Di Sini Karena Nanti SPM Itu Otomatis Akan Masuk Ke Rekening BP Jadi Seperti Halnya Bapak Ibu Mengajukan SPM GUP Kan Tidak Pernah SPM GUP Itu Ke Rekening BPP Jadi Yang Didaftarkan Hanya Rekening BP Untuk Pertanyaan Yang Kedua Yang BRI Dan BNI Itu Jadi Marketplace Berbeda-beda Bapak Ibu Jadi Kalau Rekening Bapak Ibu Ada Di BNI Yang Kita Gunakan Adalah DGP 009 Dan Itu Memiliki Platform Sendiri Dan Ajak Vendor-vendor Bapak Ibu Sekali Tadi Dimana Bapak Ibu Bermitra Dengan Vendor Yang Belum Memiliki Rekening BNI Karena Bapak Ibu Memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran Di BNI Ajak Vendor-vendor Ke BNI Kira-kira Gampangannya Seperti Itu Monggo Pak Erick Ditambahkan Jika Masih Belum Karena Ini Ada Beberapa Pertanyaan Di Room Chat Monggo Terima Kasih Kalau Ini Mulai Dari Mana Mulai Dari Siapa Dwi P 690 285 Satkar Apakah Bendahara Keuangan Bisa Dibuat Lebih Dari Satu Mengingat Tempat Kami Selain Bendahara Pengeluaran Ada Beberapa Bendahara PPP Ada PPP Yang Mengelola Keuangan Juga Kalau Terkait Ini Setahu Saya Ini Adara Bendahara Bendahara Hanya Satu Rekening Yang Kedaftar Maksudnya Nanti Akan Ngeling Juga Ke Template Pajak Itu Rekening Yang Didaftarkan Itu Rekening Bendahara Keuang Saja Namun Untuk Terkait Aturannya Apakah BPP Boleh Didaftarkan Atau Bagaimana Mekanismenya Apakah Harus Mempunyai User Satper Lain Itu Nanti Silahkan Bisa Ditanyakan Ke Pusat Untuk Yang BPP Kalau Terkait Aturannya Boleh Cuma Terkait Aturan Mungkin Bisa Tanyakan Kemudian Tadi Untuk Hero SDM Sari Tadi Sudah Saya Coba Jawab Saya Sudah Bantu Reply Juga Di Mana Kolom Chat Sudah Saya Bantu Jawab Sarat Kelengkapan Mungkin Bisa Dijelaskan Sama Teman BNI Jati Negara Untuk Membuka Rekening BNI Mungkin Silahkan Dari Teman Teman Jati Negara Untuk Sarat Membuka Rekening Untuk Vendor Silahkan Teman Menjati Negara Bisa Dijelaskan Untuk Tembuka Rekening Untuk Vendor Kita Ada Dua Dua Jenis Rekening Yang Pertama Ada Giro Ataupun Tabungan Kemudian Rekening Itu Bisa Dibukakan Atas Nama Perusahaan Ataupun Pribadi Jika Di Atas Nama Perusahaan Otomatis Yang Dilengkapi Legalitas Perusahaan NPWP Kemudian KTP Atau Jenitas Pengurus Itu Untuk Rekening Atas Nama Perusahaan Jika Vendor Perorangan Dia Cukup Melampirkan KTP Dan NPWP Saja Untuk Rekening Nanti Pilihan Rekening Bisa Berupa Rekening Giro Ataupun Sifatnya Rekening Tabungan Tabungan Bisnis Perorangan Seperti itu Mungkin Untuk Lebih Jelasnya Mungkin Nanti Teman-teman Mungkin Dari teman-teman Satkar Memang Kalau memang Ada potensi Untuk Bisa kita Follow up Jika ada Data vendor Atau Rekanan Dari teman-teman Satkar Boleh Disubmit Ke BNI Jadi Negara Biar Tim kami Yang bisa Follow up Untuk Membukan Rekening Jadi Untuk Mempermudah Teman-teman Satkar Seperti itu Jadi Nanti Mereka Sudah Bisa Kita Berikan Nomor Rekening Langsung Tanpa Harus Datang Ke Kantor BNI Kalau itu Mungkin Ada yang Mau Ditanyakan Dari teman-teman KPK NH3 Ini Dari LL Dikti Boleh Ijin Bertanya Apakah Akun Digipe Ini Harus Diperbaharui Setiap Tahun Karena Sudah Mencoba Login Menggunakan Akun Tahun Kemarin Namun Gagal Gitu Tidak Diperbaharui Cuma Yang Sekarang Ini Login Menggunakan NIP Ini Banyak Kejadian Bingung Login Menggunakan Username Jadi Jadi Untuk Sekarang Login Sudah Menggunakan NIP Bisa Dicoba Usernya Menggunakan NIP Karena Sudah Menggunakan Satu Database Dengan Digit Kalau Saya Tidak Salah Jadi Menggunakan NIP Bapak Ibu Kalau Yang Sudah Punya User Itu Ijin Teman-teman BNI Ini Ada Pertanyaan Juga Banyak Pertanyaan Dari Teman-teman Satker Penggunakan KKP Untuk Jadi Keluhannya Banyak Sekali Vendor Teman-teman Satker Itu Belum Memiliki Edisi Dari BNI Jadi Mungkin Perlu Disampaikan Jadi Teman-teman Satker Ini Memiliki KKP Dari BNI Namun Saat Digunakan Edisi Yang Tersedia Defender Itu Bukan Dari BNI Sehingga Terkena Cas Jadi Misalnya Bank A Itu KKP BNI Ini Untuk Dikenakan Cas Kalau Dikenakan Cas Itu Tidak Diberkenankan Tidak Boleh Digunakan Karena Di BMK Sudah Dijelaskan Bahwa Kartu Kredit Itu Tidak Terkena Cas Jadi Mungkin Karena Edisinya Yang Di Luar Jadi Monggo Teman-teman BNI Barangkali Bisa Memberikan Apa Memberikan Terkait ini Terkait Belum Banyak Vendor Yang Memiliki Edisi BNI Monggo Ibu Selamat Selamat siang Saya Menjawab Sebenarnya Ini Nanti Ranahnya PIC Yang Handle KKP Tapi Tidak Apa Saya Ijin Menjawab Sepengetahuan Saya Jadi Kalau KKP Ini Tidak Boleh Ada Biaya Apapun Pada Saat Dia Transaksi Nah Nanti Teman-teman Dari Satgar Apabila Nanti Transaksi Menggunakan KKP Dan Vendor Tersebut Mengenakan Biaya Mohon Agar Dibantu Menginformasikan Ke kami Karena Secara Aturan Harusnya Vendor Tidak Boleh Mengenakan Biaya Apapun Misalnya Kalau Misalnya Kita Transaksi Pakai Kartu Kredit Misalnya Di Toko Handphone Misalnya Bukan Di Ranahnya Di Jipe Misalnya Kita Di Toko Handphone Di Roxy Biasanya Si Toko Itu Pak Ada Biaya 2% Itu Sebenarnya Tidak Diperbolehkan Nanti Apabila Bapak Ibu Transaksi Menggunakan KKP Dan Vendor Nya Bilang Pak Bu Ini Ada Biaya 2% Itu Dilarang Bu Tidak Boleh Jadi Nanti Dilaporin Nanti PIC Kami Dari Divisi Kartu Kredit Atau Melalui Cabang Jatin Negara Nanti Bisa Menyampaikan Hal Tersebut Bisa Diinformasikan Ke pusat Gitu Ke Teman-teman Yang Handle Kartu Kredit Bu Retna Dan Teman-teman Terima kasih Jadi Saya Rasa Gini Pak Fauzi Jadi Kebanyakan Karena Edisinya Berbeda Jadi Mungkin Perlu Juga Apa Penyebaran Edisi Ke Berbagai Vendor Jadi Mungkin Dalam Kesempatan Ini Kita Juga Mengajak Teman-teman Satker Untuk Mendorong Vendor Buka Rekening Di BNI Dan Kemudahan Untuk Mendapatkan Fasilitas Edisi Kira-kira Gitu Pak Fauzi Iya Bu Retna Disini Ada Tim Jati Negara Yang Pasti Oke Banget Salesnya Untuk Memasarkan Edisi BNI Di Vendor Vendor Yang Mau Digarap Sama Satker Untuk Menjadi Kerjasama Gitu Jadi Kesuksesan DGP 009 Ini Juga Butuh Partisipasi Aktif Dari Bapak Ibu Rekan-rekan Satker Sekalian Apa Ajaklah Dan Segera Menghubungi BNI Jati Negara Apabila Memang Vendor Belum Memiliki Rekening Di BNI Ataupun Belum Memiliki Edisi Di BNI Mungkin Gitu Pak Fauzi Jadi Untuk Apabila Teman-teman Satker Sudah Menggunakan Edisi Yang Sama Dengan Kartu Yang Bapak Ibu Miliki Mungkin Segera Bisa Menghubungi BNI Ataupun Melaporkannya Ke KPPN Untuk Kita Teruskan Proses Lebih Lanjutnya Pembinaan Lebih Lanjut Kependor Gitu Pak Fauzi Kira-kira Nggak Mohon Silahkan Ada BNI Saya Apresiasi Terkait dengan DGP ini Yang Terkait dengan Biaya Barangkali Bapak Ibu Dari BNI Ini Mungkin Kan Bisa Juga Bisa Jadi Juga Kasusnya Crossing Katanya Yang Nggak Punya BNI Tapi Pakai Edisi BNI Kan Gitu Ya Bu Nah Saya Sempat Juga Sampaikan Waktu Rapat Dengan BI Perkembangannya Seperti Apa Saya Nggak Tahu Terkait Dengan Biaya Yang Dikenakan Ketika Berbeda Edisi Nah Barangkali Ini Satu Apa Namanya Penguat Juga Barangkali Karena Ini WN Solution Barangkali Untuk Sama-sama Ketika Transaksi Itu Barangkali Dilakukan Oleh Pemerintah Nah Ini Ada Pengecualian Barangkali Nanti Ini Monggo Disampaikan Di bawah Komunitas Ini Kepada BI Agar Tidak Hanya Satu Yang Mengajukan Usul Tapi Kalau Banyak Yang Penting Proses Dari Belanja Itu Semuanya Bergerak Barangkali Itu Bu Ratna Dan Bapak Ibu Dari BNI Masukan Dari Saya Terima Kasih Kira-kira Himbara Gratis Gitu Pak Topik Jadi Himbara Edisinya Apapun Tidak Ada Sercas Gimana Bu Dari BNI Jati Negara Monggo Ditanggapi Ibu Baik Bu Ratna Itu Kami Terima Kasih Atas Masukannya Pak Topik Bagus Nanti Kami Coba Segera Follow up Memang Pak Seperti Yang disampaikan Mas Foggi Terkait Tadi Edisi Kami Sampaikan Pak Untuk BIC Kami Untuk Segera Follow up Terkait Untuk Biaya Ataupun Apa Yang Tadi Bapak Sampaikan Kami Segera Follow up Terima kasih Banyak Pak Makasih Makasih Pak Topik Ibu Retna Thank you Bu Siap Jadi mudah-mudahan Dengan kegiatan ini Kita bisa Lebih Mensinkronkan Kembali Masing-masing Melaporkan Kepimpinan Unitnya Jadi dari BNI Mungkin Ada Masukan Itu Tadi Terkait Dengan Sinkronisasi Di Bank Himbara Edisi Yang Sama Dengan Anggota Himbara Itu Tidak Kena Search Di Sisi Kami Mungkin Bisa Menyampaikan Ke pusat Terkait Dengan Sinkronisasi Marketplace Maksudnya Banyaknya Marketplace Baik itu Bela Pengadaan Simple Digipe Itu Vendor-vendornya Itu Langsung Terkoneksi Mudah-mudahan Itu Bisa Kita Sampaikan Dan Di Follow up Oleh Teman-teman Kantor Pusat Dan Semakin Memberikan Kemudahan Kepada Kita Semuanya Gimana Bapak Ibu Mungkin Pak Homner Closing Statement Kita Pada Acara Ini Pak Kain Persilah Terima kasih Tim dari BNI Dan Bapak Bapak Ibu Dari Satker Yang Sampai Siang Ini Masih Bergabung Di Zoom Kami Pertama Bapak Ibu Kementerian Keuangan Sudah Usaha Meningkatkan Kemampuan Kita Dalam Bertransaksi Menggunakan Berbagai Macam Cara Menggunakan KKP Menggunakan Virtual Account Kemudian Sesuai Dengan Arahan Dari Presiden Kita Juga Usaha Mengembangkan Atau Meningkatkan Peran Dari UMKM Jadi Bapak Ibu Yang Tujuan Utama Sebenarnya Kalau Kita Menggunakan Digi P Dan Marketplace Ini Sejalan Dengan Program Balap Pengadaan Dimana KL Itu Diminta Untuk Membantu Onboarding UMKM Di Platform Marketplace Selekatan Itu Ada Beberapa KL Yang sudah Mengembangkan Platform Untuk Marketplace Salah Satunya Kementerian Keuangan Dan Namanya Juga Kita Masih Baru Sekitar Masih Tahun 2021 Dan 2022 Kita Masih Banyak Kesulitan Yang kita Hadapi Tetapi Bukan Berarti Kemudian Kita Tidak Berusaha Untuk Mem Bantu Teman-teman UMKM Untuk Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Yang Bapak Ibu Jadi Yang Kita Utamakan Adalah Bapak Ibu Coba Bertransaksi Menggunakan Digi P Khusususnya Digi BNI Gak Usah Gede-gede Coba Coba Dululah Misalnya Untuk Snack Untuk ATK Untuk Barang Operasional Kantor Misalnya Bapak Ibu Mau Beli Tisu Dan Sebagainya Kalau Bisa Mengajak Mitra Mitra Vendor Silahkan Di Onboarding Di Digi BNI Kemudian Juga Bapak Ibu Sebenarnya Ini Juga Sarana Yang Baik Untuk Mengembangkan Barangkali Kita Punya Kooperasi Bapak Ibu Bisa Saja Kooperasinya Ini Dimasukkan Dalam Digi P Sehingga Kooperasi Di Satger Kita Kooperasi Di Kantor Kita Bisa Semakin Berkembang Bapak Ibu Karena Sekali lagi Kooperasi Tentunya Kita Bangun Kan Dalam Rangka Bisa Memaksimalkan Belanja-belanja Kita Bisa Kita Kendalikan Bapak Ibu Dan Bisa Menguntungkan Bagi Kooperasi Karena Kalau Kooperasinya Kuat Ya SHU Juga Cukup Fokus Untuk Para Pegawai Kemudian Bapak Ibu BNI Sudah Siap Untuk Support Terhadap Digi BNI Sehingga Mungkin Bapak Ibu Nanti Kalau Ada Kesulitan Silahkan Berkomunikasi Dengan BNI Kita Kerja Bapak Ibu Karena Program Ini Dilakukan Di Kantor Pusat BNI Dan Sudah Digunakan Di Seluruh Indonesia Tadi Udah Disampaikan Ada Sekian Ratus Transaksi Sehingga Bisa Monadur Halo Halo Ya Ah Ah Bun G 瓶 Hatus S Terima kasih. Kita juga tidak tahu bahwa kapan nanti pemerintah akan menegaskan untuk bertransaksi dengan DGP, dengan marketplace, karena sepertinya ada informasi bahwa kegiatan untuk marketplace, khususnya marketplace di pemerintahan akan mulai digalakkan, khususnya untuk menguatkan rekan-rekan UMKM kita. Tolong bisa dipraktekkan, nanti tidak usah besar-besar, cukup misalnya snack, kemudian ATK, kemudian barang-barang operasional kantor, misalnya tisu, kemudian sabun tangan, dan sebagainya. Dicoba saja Bapak-Ibu mengajak mitra vendornya untuk bergabung dalam DGP BNI, dan tadi sudah disampaikan oleh BNI, BNI akan support dengan upaya kita dalam menguatkan marketplace. Terima kasih Bapak-Ibu atas kehadirannya apabila ada salah-salah kata dalam kesempatan kita Zoom ini, kami mohon maaf. Terima kasih BNI atas dukungannya, kemudian Bapak-Ibu dari mitra kerja kami. Semoga kita bisa support kepada upaya pemerintah untuk menguatkan UMKM kita. Kami akhiri, bila itu sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Kami kembalikan ke Mbak Retna. Munggu Mbak Retna, kalau ingin ditutup, silakan. Ya, terima kasih Pak Komuner. Demikian tadi Bapak-Ibu sekalian, besar harapan kami, kita semuanya khususnya Bapak-Ibu, teman-teman Satker, langsung in action untuk bisa implementasi DGP secara penuh. Demikian tadi acara kita pada pagi hingga siang hari ini. Kami atas nama Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta partisipasi aktif Bapak-Ibu sekalian. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada Bapak-Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir kegiatan kita pada hari ini. Karena yang masuk itu baru 46, padahal ini kehadiran sudah tadi hampir 90. Apa karena ini in line dengan mengundang BNI 46? Jadi yang mengisi daftar hadir juga 46. Jadi mohon partisipasi teman-teman sekalian untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih, sukses untuk semuanya. Salam sehat. Wabilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu, terima kasih tim BNI. Mohon maaf tidak bisa sebutkan. Satu-satu karena banyak nih timnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu dari mitra kapitaan Jakarta 3. Terima kasih juga Bapak-Ibu. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu dari mitra kapitaan Jakarta 3. Terima kasih.